Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukrulillah wala hawla wala quwata illa billah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atsba'ihi wa manihtada bihadjihi wa astanna bisunnatihi ila yaumillah ra'i mafi raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul bismillahilladzih la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwassami'u al-alim bismillahilladzih la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwassami'u al-alim bismillahilladzih la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwassami'u al-alim qalallahu ta'ala fil quranil azim wa huwa asudaqul qailin a'udhu billahi shaytanul rajim wa la tamudanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum jahratal hayati dunya linaftinahum pih dan jangkanlah kamu tujukan tumpukan pandangan kedua matamu kepada apa yang kami telah berikan kepada golongan-golongan daripada mereka berupa keindahan bunga-bunga bunga kehidupan dunia kerana kami hendak menguji mereka dengannya dan rezeki Tuhan itu adalah kebaikan dan lebih kekal adanya selamin muslimat rahimah kemullah pagi ini insyaAllah kita akan sambung semula siri kajian kita tentang terti kehidupan di dunia hapi kotul hayati dunia dipersilakan bagi yang ada bukunya buka muka surat 31 kita kepada kita tajuk yang baru muka surat 31 ayat-ayat yang menyatakan tentang kesalahpahaman sesetengah orang khasnya orang mu'min tentang perintah anjuran Allah mengutamakan kehidupan akhirat atau mungkin dengan ayat yang lain salah fahaman setengah orang mu'min tentang ayat-ayat Allah yang menyuruh kita untuk membenci meninggalkan al-hayat dunia mungkin mungkin kerana banyaknya ayat-ayat quran yang cerita tentang sisi aspek keburukan al-hayat al-hayat dunia sama ada dari ayat quran ataupun hadis nabi lalu ada sebagian orang mu'min meninggalkan al-hayat dunia bahkan bahkan ada satu riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ya'ulunidin tapi riwayat ini bila disandarkan kepada nabi ya riwayat yang paling lemahlah jadi kita tidak sandarkanlah kepada nabi tapi ada disebut dalam Ya'ulunidin sebab kalau kita sandarkan itu sabda nabi ia sangat sangat lemah bahkan ada yang mengatakan itu mauduk disana disebutkan bahkan dikata ad-dunya jifah wa paulibuha kilabun bayangkan dunia itu adalah ibaratnya bangkai dan pencari pencari-pencari dunia itu adalah laksana anjing bayangkan ini kita yakin bukan hadis nabi lalaupun dalam kitab itu dikatakan kuala rasulullah karena hadis itu sangat lemah bahkan ada yang menghukumnya sebagai palsu walau bagaimanapun yang saya sampaikan maknanya ada orang mu'min yang punya pandangan seberat itu atau se apa ya seburuk itu sekeji itu kepada kehidupan dunia yang mereka katakan dunia itu seperti tidak ubahnya seperti mana bangkai yang diperebutkan oleh anjing bangkai itu adalah dunia dan anjing anjing adalah penjarinya bayangkan apa ia seperti itu Islam menyuruh kita melihat kehidupan dunia apa ia seperti itu Al-Quran dan hadis nabi mengajar kita untuk menilai kehidupan yang sekarang kalau tidak bagaimana Islam menyuruh kita melihat kehidupan dunia bagaimana pula kita memahami ayat-ayat Quran atau hadis-hadis nabi yang seakan-akan maksud daripada ayat dan hadis tersebut menyuruh kita mengkeji membenci Al-Hayat dunia ini masalah ini tajuk yang kita akan kaji bersama insyaAllah ya mas sekalian saya mulakan begini nanti ayatnya ada dalam surah Jum'ah yang kita pelajari yang pertama tapi sebelum masuk pada ayat yang pertama muka surah 31 perlu saya sampaikan disini apa yang telah kita pelajari pada siri-siri yang dahulu bahkan sebelum kita memulakan kajian kita tentang tajuk ini kalimah ad-dunya kalimah ad-dunya dalam bahasa Arab ya bukan bahasa Melayu yang kita pelajari kalimah dunia dalam bahasa Al-Quran bukan dunia dalam bahasa Melayu karena kalimah ad-dunya dalam bahasa Al-Quran itu yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu menjadi dunia itu mempunyai makna pemahaman yang berbeza kalimah ad-dunya dalam bahasa Arab pengertiannya tidak sama dunia dalam bahasa Melayu itu masalahnya jadi kalau kita mengetahui ingin mengetahui benar apa itu ad-dunya menurut pandangan Al-Quran ya kena gunakan kita kena pakai istilah Al-Quran itu ad-dunya bukan dunia dalam bahasa Melayu dan sering saya sampaikan dan ini saya pegang daripada saya mulai belajar dulu hingga hari inilah insyaAllah dan kami yakin kalimah ad-dunya alif lam dal nun ya alif di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab itu namanya isim sifat isim sifat hasanun al-husnah isim sifat mu'anas hasanun al-husnah ya minun al-yumna al-yusro al-bu'da al-pula ad-dunya itu isim sifat jadi terjemahannya yang ia bukan merujuk pada benda tapi merujuk kepada sifat bagi sesuatu ini penting saya sampaikan sekali untuk mengingatkan surat supaya mudah nanti kita memahaminya ad-dunya dalam bahasa Al-Quran semua kalimat ad-dunya carilah kalimat ad-dunya dalam Al-Quran semuanya dari segi kalimatnya itu isim sifat mu'anas terjemahnya yang jadi kalimat ad-dunya sentiasa digunapakai untuk menunjukkan sifat bagi sesuatu sifatnya bukan bendanya contoh masjid katalah apa apa namanya nama nama ya nama benda lah nama ismun yang punya asma apa sifatnya Al-Husnah sifatnya Al-Asma'u Al-Husnah kiamat benda peristiwa kiamat kiamatnya macam mana Al-Qiyamah Al-Qubro tengok Al-Qubro yang besar yang 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 nah bila dikaitkan dengan Al-Hayat jadi Al-Hayat itu kehidupan yang dunia dan dunia itu sebagian yang telah kita perlukan selama ini tolong jangan lupa lupa iya ini pertama daripada ya iya daripada kalimat danayan danayan itu maknanya dekat jadi dunia maknanya dekat yang sekarang yang disini bukan yang disana yang dekat bukan yang jauh yang sekarang bukan yang nanti itu adunia ada yang mengartikan daripada dania yang maknanya rendah hina remeh si adunia maknanya benda yang hina yang rendah yang remeh yang tak berharga dania itu kan remeh yang hina jadi kalau campur dengan al-hayatu dunia kehidupan yang sekarang bukan yang nanti al-hayatu dunia kehidupan yang disini bukan kehidupan yang disana sifat kehidupan yang rendah bukan yang tinggi kehidupan yang apa yang tadi yang hina bukan yang mulia itu dari segi bahasa kena faham itu dulu lalu apa yang dimaksud al-hayatu dunia ikut al-Quran saya ulangi kerana dunia itu bukan benda sebaiknya sifat jadi kalimat dunia tidak merujuk pada meja tidak merujuk kepada kebun tidak merujuk kepada rumah tidak merujuk kepada apa profession tidak merujuk kepada kerjaya tidak merujuk kepada kerja tidak merujuk kepada perbuatan berniaga 5 berniaga kecil di jalan atau mungkin buat syarikat yang sangat besar ia tidak merujuk kepada orang kerja di laun di gunung ia sifat yang 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 sekarang bukan yang nanti yang disini bukan yang disana yang rendah bukan yang tinggi bahkan yang hina bukan yang mulia sehingga patutlah bila Al-Quran atau dalam hadis bila disebut al-hayatu dunia pastilah Quran mengkejinya pasti Quran mengkejinya dan orang yang mengutamakan al-hayatu dunia pastilah dicela oleh Al-Quran karena memang ada yang yang rendah yang hina lalu apa sebenarnya ayatu dunia saya yakin semua masih ingat tolong jangan lupa setiap bicara ayat dunia tolong ingat ayat ini surah Al-Hadid ayat 20 itu jadi pegangan selagi kita tidak berpegang pada surah Al-Hadid ayat 20 nampaknya pemahaman kita bicara kita tentang hadudah nanti seribaya pasti larilah karena kita sudah tidak punya garis panduan kita tidak punya kriteria untuk menentukan apa itu hayat dunia sehingga Quran keji sehingga hadis Nabi mencelenya sehingga pencarinya yang terhadap dengannya adalah rugi Al-Hadid yang sebenar benarnya ia merujuk kepada 5 perkara yang ada sebut dalam surah Al-Hadid ayat 20 jamah boleh rujuk sendiri yang dahulu pernah saya katakan saya gunakan bahasa yang mudah untuk diingat Al-hayat itu yaitu la la zi tata masih ingat ya apa la la zi tata la i bun satu la lah bun zi natun ta fah hurun ta dan ta yang ke dua yang ke lima maksudnya tak khatur itulah dunia lihat surah Al-Hadid ayat 20 Allah pula i'lamu i'lamu tu ketahui betul kamu miliki oleh kamu ilmu yang betul i'lamu maknanya miliki oleh kamu ilmu ilmu itu iaitu pengetahuan tentang sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya itu ilmu kalau kita tahu tentang benda tetapi tidak sesuai dengan hakikat benda itu bukan ilmu ilmu pengertian dia pengetahuan kita tentang sesuatu sesuai dengan hakikat sesuatu tersebut jadi jadi jika Allah kata i'lamu ketahui oleh kamu maknanya hendaklah kamu memiliki ilmu hendaklah kamu punya pengetahuan tapi bukan asal pengetahuan bukan sembarang pengetahuan pengetahuan kamu tentang sesuatu itu mesti sesuai dengan hakikat apa yang kamu ketahui apa yang Allah suruh kita punya pengetahuan yang tepat annama dimulakan dengan annama annama itu adadul hasri sesungguhnya lain tidak semata-mata hanyalah itu terjemahan annama terjemahan annama dalam bahasa yang tepat sesungguhnya semata-mata lain tidak hanyalah satu patah kata al-hayatu dunia ini Allah yang kata kalau kamu nak tahu nak faham betul pengetahuan kamu tentang al-hayatu dunia itu bahwa al-hayatu dunia itu lain tidak semata-mata ianya adalah la'ibun lah'un zinatun tapakurun takah turun dan kelima-lima itu semuanya sifat bukan benda gaya hidup yang hanya untuk main-main main-main kan zaman kanak-kanak isinya hanya seronok gaya hidup yang hanya untuk menjaga orang jadi lah'un melekakan kewajipan yang lebih besar kehidupan yang hanya diisi yang dicari hanya zinah kecantikan mungkin penampilan dari segi penampilan zinah kan orang ini jadi dianggap cantik atau tidak menarik kan daripada penampilannya daripada apa yang dipakai dan pakaian boleh jadi busana yang dipakainya gelang yang dipakainya jawatan yang disandangnya serta sosial yang ia ada tempat tinggal dimana ia berada itu zinah sebab dengan pintu wah orang hebatlah orang itu senang hidupnya bila sebut zinah jangan hanya diartikan hanya gelang dan subang bukan sesuatu yang membuat kita menjadi menarik zinah dan tapakur takatur memang terceler semua kelima-lima semua terceler walaupun kita tahu orang boleh mempunyai gaya hidup hanya untuk lahibun lahbun zinah tapakun takatur adalah alatnya alatnya apa yaitu benda wasilahnya apa barisahnya mungkin jawatan jabatan kedudukan tempat tinggal kereta kerjaya nah itu sebagai alat ia boleh menyebabkan gaya hidup seorang dipenuhi oleh lima tadi lalazita tetapi nikman-nikman Allah yang banyak mulai daripada ya makanan minuman pakaian tempat tinggal profession jawatan boleh juga ia dijadikan alat untuk meraih kehidupan yang bukan hanya untuk di sini tapi di sana bukan digunakan untuk menikmati kehidupan yang rendah dan hina tapi boleh digunakan untuk mencapai kehidupan yang tinggi dan mulia sebab ia alat orang punya jawatan apakah jawatannya di sandang tinggi itu itu dianggap kehidupan dunia bukan apa yang mana yang yang dianggap dunia itu dunianya dan bagi orang yang ada jawatan tinggi jika jawatan itu hanya dimanfaatkan digunakan sebagai alat untuk laibun lahun zina tafakur nah yang lima itulah dunianya tetapi bila jawatan itu dimanfaatkan dijadikan alat untuk meraih kehidupan yang lebih tinggi yang di sini karena yang di sini rendah yang di tinggi yang di sana digunakan untuk menjadi bekalan sebanyak di akhirat makin tinggi jawatan makin besok kekuasaan makin besok peluang untuk mendapatkan bekalan di akhirat iya makin terbuka luas jalan untuk menghimpun pahala kan kalau kuasa besar macam-macam boleh buat dan bila macam-macam boleh buat yang baik maknanya ia dapat kebekan jawatan tidak lagi disebut ayatul dunia faham ya itu sebabnya tidak ada satu pun perkataan al-hayatul dunia dalam al-quran melainkan ianya pasti dicela atau tercela dan Allah ingatkan kita jauhi jangan-jangan malangnya ada setengah orang islam memahami al-hayatul dunia itu benda ingat kamu ini jadi dunia kereta dunia kenderaan dunia rumah dunia jawatan dunia kerjaya yang makin meningkat dunia berniaga keluar pagi balik petang dunia itu salah besar kalau begitu memahaminya Allah suruh kita membenci tapi kita memerlukannya coba Allah suruh kita membenci tapi Allah suruh kita mencarinya coba bagaimana mungkin Allah membenci sesuatu dan kita disuruh membencinya pada masa yang sama Allah suruh kita mencarinya kan pelik nanti saya tunjukkan ayatnya saya ulangi tidak mungkin Allah membenci sesuatu kita pula disuruh membencinya pada masa kita disuruh mencarinya Allahu Akbar walillah ilham disinilah kesalahpahaman yang bagi saya sangat serius dan mungkin sudah terlalu lama faham ya so kembali pada itu tolong pegangi bila kita cerita tentang adunya ingat Al-Hadid 20 jangan cari yang lain sebab adunya itu isim sifat mu' mu'anas dunia dunia husna buddha yumna yusroh dan lain sebagainya dan lain sebagainya baik dan ayah itu itu ingat hanya untuk mengingatkanlah apa yang telah kita beri selama ini sebab kunci dia disini keyword dia dalam ayat ini pijalan kita selama ini agar bila kita bincangkan sesuatu kita ada garis panduan bila kita bincang sesuatu kita kena batasi kena tahu apa ta'rif benda yang kita bincangkan kalau kita tidak mengenal tidak memahami pembatasan makna benda yang kita tidak bincangkan on nanti pembatasan pastilah kanan kiri utara selatan atas bawah depan belakang jadi macam tak itu arah karena persepsi kita tentang benda yang kita bicarakan tidak lagi tidak sama dengan makna yang sebenar tuan baik sekarang mari kita lihat ayat pertama bawah tajuk ini ramai orang yang terkeliru yang punya salah faham tentang apa al-hayatu dunia sehingga anjuran Al-Quran agar kita mengutamakan kehidupan akhirat karena salah faham sehingga ada yang ekstrim sekali sehingga tak mau langsung kepada apa rezeki Allah berikan di sini tak nak itu tak nak ini tak nak itu tak nak ah itu dunia belakang pergi ke rumah kawan di rumah kawan ada pula kursi meja ada sofa yang cantik ah tak nak duduk ini dunia habis nak duduk mana macam duduk di bawah saja di atas tikor macam mana ia memandang kursi meja yang cantik di agak dunia yang dia perlu apa elakkan perlu benci tapi duduk atas tikor apa kalau tikor itu bukan dunia menurut dia dia tikai itu pun tak boleh pakai jangan naik kereta kereta itu dunia apa you nak apa ya saya nak naik basikal saja apa dia fikir basikal itu bukan dunia menurut kalau ikut dia kalau ikut cara berfikir dia oh iya pula kalau itu saya tak nak basikal eh nak apa kalau itu saya jalan kaki saja eh awak punya kaki masih pakai kasut lah slipper jepun yang kamu pakai itu kalau ikut cara berfikir kamu itu dunia kalau itu saya tak nak pakai kasut lah tapi kamu masih pakai baju kamu masih pakai baju kamu masih pakai apa namanya topi untuk berpanai iya pula lalu dia apa yang boleh terjebak dengan pendapatnya yang salah karena ia memahami lagi sekali dunia itu benda itu maksudnya jadi perlu ditinggalkan mampukah dia begitu boleh lah saya tak boleh itu dunia semua apa yang kamu makan saya makan ada dua pinggan plastik apa dia fikir pinggan plastik menurut cara berfikir orang ini tidak termasuk dunia oh iyalah dengan plastik pun kalau itu nak pakai apa begitu pakai daun pisang saja daun pisang pun dunia menurut pemahaman dia cara berfikir dia itulah keperiksa kesilapan yang ya yang besar lah yang besar baik mari kita pelajari kita pelajari ayat yang pertama di dalam surah ini lihat kalau yang ada bukunya ada itu surah ayat yang pertama kalau yang tidak ada buku rujuk saya surah al-jumu'ah ayat yang ke 10 al-jumu'ah ayat yang ke 10 tetapi ya mas kalian supayalah kita mendapatkan pemahaman yang sempurna yang menyeluruh yang syumul yang konferensif saya bacakan ayat yang daripada ayat yang ke-9 sebab dalam nota ini hanya ditulis ayat ke-10 saja saya berikan ayat 10 sebab dua ayat ini tak boleh dipisahkan untuk memahaminya dua ayat ayat 9 dan 10 ini tak boleh dipisahkan karena ia cerita benda yang sama jadi kalau kita baca hanya satu ayat saya 9 saja tanpa 10 ya macam dapat separuh atau kalau kita bicarakan ayat 10 saja tanpa 9 ya separuh juga jadi saya tolong baca daripada ayat yang ke-9 berkata berkata Al-Fatihah Daripada hari Jumu'ah Maka segeralah kamu pergi Untuk pergi bagi mengingati Allah Dan tinggalkan oleh kamu Segala aktiviti jual beli Segala transaksi niaga Segala urusan ekonomi Tinggalkan Itu semua adalah kebaikan bagi kamu Bukan lebih baik ya Kebaikan Kalau orang tu masih meneruskan Aktiviti ekonominya Dan tidak pergi ke masjid Untuk sholat Jumu'ah Itu keburukan Sebab pergi itu kebaikan Yang diartikan lebih baik ya Itu yang lebih baik Kalau lebih baik Pergi sholat Lebih baik Tak pergi sholat Terus niaga pun Baik Seharuskanlah musyawarat Kan sedang berbincang Berikan tentang kontrak Puluhan juta Takkan nanti tinggal Apalagi klien dia Bukan muslim Dia tak pergi masjid Kalau lah ayatnya Pergi masjid Sholat Jumu'ah Tinggalkan segala aktiviti Jual beli Pani kondimian Itu lebih baik Bagi kamu Katanya lebih baik Maknanya Tak pergi Jumu'ah Baik Hanya bila pergi Kalau dia pergi Lebih baik So itu jangan diartikan Lebih baik ya Kebaikan Khairun Tak ada min kan Jadi pergi itu kebaikan Bila tak pergi Jumu'ah Tak tinggalkan Aktiviti ekonominya Keburukan In kuntum tak Lamun Dia kamu mengetahui Habis kalau Solat dah bersurai Dah habis maksudnya Khutbah sudah Solat sudah Apa yang patut kita buat Ya Allah Kita sambung etikah di majlis ke Menunggu waktu asal ke Kita sambung baca Quran ke Kita sambung istighfar banyak-banyak ke Allah kata Fa'idha qudiyatissolah Fantashiru fil'ar Maka apabila Solat telah dilaksanakan Telah ditunaikan Selesai dah Assalamualaikum Assalamualaikum Habis Ada yang mahu baca wirid Silakan Jika sebenarnya dia tak ada Masa nak baca wirid pun Terus boleh 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 Kan sunat kan Yang penting Solat sudah selesai Sudah Assalamualaikum Fantashiru fil'ar Lalu bertibaranlah Kamu Fibar Kelua Ke kanan Ke kiri Ke pasar Ke kedai Ke pejabatnya Ke ladangnya Pegang Apa namanya Steering Teksinya Fil'ar Di di muka bumi Yang bawa teksi Pergi ke teksinya Yang ada gerai makan Pergi gerai makannya Yang ada ofis Pergi ofisnya Yang ada pasar Pergi ke pasarnya Yang ada kebun Pergi kebunnya Tanah Untuk apa ya Allah Waktahu min fadlillah Dan cari oleh kamu Sebagian kurnia Allah Cari rezeki Bekerja Mana begitu Sambung pekerjaan Sambung pekerjaan Itu perintah Bukan larangan Teruskan kerja kamu Sambung semula kamu Teruskan Kerjaya kamu Mungkin Hinggalah Mungkin yang Tinggal di Jawatan Pada Menteri Yang pergi sana Sambung Ada tugasan Ada kemungkinan apa Karena dia Yang berhormat Menteri Seruskan Pemerintah Duduk Di pejabat Berhawa dingin Memikirkan Gimana Meletapkan polisi Yang membawa Kemaslahatan Kepada umat ramai Tengah melaksanakan Mencari rezeki Karena dapat upah Dapat gaji Jangan lupa Wadukurulloha Gatiru Tengah lah Kamu sentias Ingat Aku banyak Banyak Sambil pekerja Ingat Allah Banyak Banyak Apa maksudnya Nanti dijelaskan Barulah Bila Rangkaian Selama hidup Tadi Dilakukan Seperti ini La'allakum Tuflihun Supaya Kamu Kamu Berjaya Tengok La'allakum Tuflihun Kamu Boleh Berharap Akan Kejayaan Dunia Akhirat Tuflihun Falah Dalam Al-Quran Kalimah Al-Falah Dalam Al-Quran Ia merujuk Pada kejayaan Dunia Dan Akhirat Itu falah Kalau Kejayaan Akhirat Merujuk Pada kejayaan Akhirat Saja masuk Surga Biasanya Quran Bukan Kalimah Fauz Fauzul Azim Al-Fauzul Mubin Fa'izun Itu Merujuk Pada Kejayaan Manusia Di akhirat Bebas Dan Terakhat Masuk Surga Tapi Kalau Kejayaan Merujuk Pada Di dunia Akhirat Berjaya Quran Gunakan Kalimah Falah Orangnya Mufleh Sebab Itu Seruan Azan Termasuk Azan Zuma Hayya Alal Falah Ada Hayya Alal Fauz Hayya Alal Falah So Macam mana Untuk Mencapai Matlamat Falah Dunia Hasanah Fil Akhir Hasanah Allah Beri Garis Panduan Hidup Kita Selama Di dunia Mesti Kita Jalib Berdayakan Panduan Dua Ayat Ini Satu Dua Ayat Jum'ah Baik Coba Perhatikan Ayat Sembilan Wahai Orang-orang Yang Beriman Apabila Diseru Azan Jum'ah Badi Jum'ah Segera Kamu Pergi Mendalangi Tempat Seruan Itu Untuk Salah Jum'ah Tinggalkan Segala Jual Beli Pertanyaannya Sebelum Azan Jum'ah Dilaungkan Eh Atop Ini Coba Tolong Faham Ya Ini Saya Apa Urean Kita Berkaitan Dengan Arti Kehidupan Tidak Keluar Daripada Itu Tidak Cerita Tentang Hukum Hakam Yang Ada Dalam Ayat Ini Tak Ini Bukan Cerita Ayat Hukum Hakam Walaupun Ayat Ini Adalah Mengandungi Ayat Hukum Hakam Tapi Tajuk Kita Kan Bukan Cerita Hukum Hakam Coba Rungka Bentuk Ayat Ini Agak Jaman Sekilan Yang Allah Tujuan Pada Orang Yang Beriman Wahai Orang Yang Beriman Beriman Jelas Orang Beriman Orang Kafe Tak Masuk Pertanyaannya Ayat Yang Allah Tujuan Pada Orang Beriman Ini Orang Orang Mumin Yang Sibuk Atau Orang Mumin Yang Tak Sibuk Atau Orang Mumin Yang Menganggur Coba Halusi Pemahaman Kita Ayat Ini Ditujukan Kepada Orang Mumin Yang Sibuk Bekerja Berkarya Melaksanakan Ya Tugas Yang Diamanahkan Karena Dia Pegawai Atau Menjalankan Perniagaan Karena Itu Jalan Yang Dipilih Atau Orang Mumin Yang Menganggur Jobless Tak Buat Apa-apa Coba Renungkan Jawabannya Ayat Ini Dibada Orang Mumin Yang Sibuk Bukan Yang Menganggur Sebab Kalau Orang Yang Menganggur Ayat Menjadi Tak Sesuai Ya Tak Releven Coba Coba Di Manalah Kesesuai Ayat Ini Jika Dijikan Pada Orang Mumin Yang Menganggur Wahai Orang Orang Mumin Apabila Diserukan Azan Jum'ah Segeralah Kamu Pergi Masjid Dan Tinggalkan Jual Beli Kesibukan Kamu Dalam Mencari Dalam Dunia Akkab Apa Ekonomi Orang Muin Ya Allah Kenapa Kenapa Langkau Suruh Kami Tinggalkan Jual Beli Bila Telah Adi Azan Jum'ah Belum Diserukan Pun Kami Tak Sibuk Tak Punya Apa-apa Aktiviti Jadi Tak Payah Engkau Suruh Kami Tinggalkan Jual Beli Pun Kami Memang Dah Tak 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 Maknanya Sebelum Azan Jual Dilaungkan Orang Ini Orang Yang Sibuk Dalam Aktiviti Ekonomi Itu Bekerja Disini Dicontohkan Buy On Bila Allah Kata Tinggalkan Jual Beli Janganlah Kita Fahami Oh Maksudnya Disuruh Pergi Jum'ah Hanya Orang Yang Sedang Berniaga Kalau Orang Itu Bawa Taksi Tak Disuruh Sebab Ini Bukan Buy On Bukan Oh Ini Orang Pak Tani Yang Sedih Disawah Bendang Tak Perlu Tak Buy Untuk Hanya Contoh Dari Persekian Apa Aktiviti Ekonomi Jadi Ini Sibuk Sebelum Di azam Kita Sibuk Bahkan Disuruh Sibuk Sibuk Ada Kedai Sibuk Sibuk Baru Allah Suruh Berhenti Bekerja Yang Di ofis Tidakkan Tinggalkan Ofisnya Yang Kedai Segera Ditutup Yang Sedang Bawa Taksi Berhenti Yang Jual Cendol Di depan Masjid Di depan Masjid Ada Cendol Jual Rojak Sudahlah Azam Tutup Pergi Walaupun Masih Ramai Yang Nak Baru Suruh Berhenti Bila Selagi Belum Ada Azam Silah Boleh Bahkan Disuruh Itu Kewajipan Nanti Ada Sambungannya Dari Ini Kita Faham Pertanyaannya Coba Aja Marenungkan Kan Bekerja Ini Ada Cuti Masjid Ada Cuti Tak Salah Cuti Cuti Daripada Pekerja Yang Yang Rutin Untuk Diganti Dengan Yang Lain Rehat Rehat Itu Pun Kita Memiliki Pengertian Yang Yang Berbeza Rehat Ini Kalau Dalam Bahasa Agama Rehat Dalam Agama Itu Rehat Dalam Pengertian Agama Berpindah Berpindah Seseorang Dari Satu Pekerjaan Kepada Pekerjaan Yang Lain Itu Makna Rehat Dalam Pekerjaan Agama Kita Sibuk Sibuk Apa Sekarang Oh Saya Sedang Masak Masak Habis Masak Pindah Pekerjaan Menjadi Apa Pindah Pindah Pekerjaan Menjadi Pasu Basu Basu Sekarang Basu Lepas Basu Oh Saya Nak Kemal Rumah Itu Bilik Itu Pesepa Saya Nak Kemal Lepas Kemal Apa Itu Oh Saya Nak Baring Sekejap Kan Pindah Berpindah Dari Satu Pekerjaan Satu Perbuatan Apa Kita Fikir Tidur Itu Bukan Fitlon Tidur Itu Fitlon Basu Baju Fitlon Masak Itu Amalon Berpindahnya Kita Dari Satu Amalan Keamalan Yang Lain Itu Namanya Rehat Itu Agama Malang Dalam Bahasa Kita Rehat Daripada Bekerja Bepeluh Peluh Untuk Mendapatkan Pulangan Kemudian Berhenti Dan Itu Baru Kita Rehat Sebenarnya Dari Lepas Habis Masak Kemudian Basu Baju Itu Namanya Rehat Dari Pengertian Agama Ada Yang Menerima Pengertian Seperti Ini Ada Yang Mau Bersedia Menerima Definasi Rehat Menurut Agama Kita Seperti Ini Tidak Mudah Kita Menerima Definasi Rehat Seperti Ini Karena Selama Ini Kita Sudah Punya Pengertian Rehat Rehat Tidur Bahkan Orang Melancong Penat Penat Itu Lepas Mengajar Lepas Bekerja Di Ofis Pertanya Dapatlah Tiga Tahun Bekerja Barulah Boss Company Kerajaan Bagi Rehat Apa Itu Saya Hantar Ke Amerika Dapat Cuti Sepertikal Cuti Sepertikal Sabah Sabah Itu Rehat Jadi Cuti Rehat Apa Betul Betul Rehat Mana Rehat Naik Kepal Debang Penat Lenguh Kaki Angkut Bag sana Sini Penat Tunggu Penerbangan Penat Ambil Barang Di Bagasi Penat Pergi Check-in Hotel Penat Jalan Tapi Kita Itu Rehat Sebab Asalnya Bekerja Di Ofis Asalnya Bekerja Di Bediaga Ini Rehat Kalau Dalam Bahasa Agama Rehat Pergantian Dari Pada Satu Pekerjaan Pekerjaan Itu Namanya Rehat Nah Perkaitan Ini Berdayakan Ayat Ini Coba Oke lah Rehat Dalam Penatian Melayu Cuti Menurut Nama Sekalian Cuti Bekerja Menurut Islam Yang Islamik Yang Islamik Itu Cuti Hari Jum'ah Atau Hari Sabtu Atau Hari Ahad Cuti Bekerja Yang Islamik Cata Kata Yang Menurut Islam Cukup Islamik Itu Maksudnya Yang Mirip Mirip Apa Kata Islam Itu Cuti Hari Jum'ah Sehingga Hari Jum'ah Itu Ofis Tutup Atau Hari Sabtu Cutinya Atau Hari Ahad Mungkin Rame Yang Menjawab Orang Islam Kalau Yang Islamik Cutinya Hari Jum'ah Hari Sayyidul Ayam Kalau Kita Cuti Hari Sabtu Nampaknya Menyerupai Yahudi Kalau Kita Cuti Hari Ahad Nampaknya Menyerupai Nasrani Dari 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 Cuti Hari Sabtu Hari Ahad Terkena Hadis Siapa Yang Menyerupai Satu Kaum Maka Dia Sama Dengan Kaum Tersebut Wah Keluar Hadis Tapi Adakah Menggunakan Hadis Tadi Sebagai Alasan Untuk Takut Cuti Pada Hari Sabtu Dan Takut Dikatakan Serupa Dan Adakah Betul Begitu Pemahaman Kalau Ikut Ayat Ini Surah Jum'ah Ini Jangankan Hari Ahad Jangankan Hari Sabtu Hari Isnen Hari Selasa Hari Jum'ah Pun Bukan Hari Cuti Dalam Agama Islam Coba Ayat Betul Ayat Hari Jum'ah Pun Bukan Hari Cuti Dari Mana Kita Tahu Berdekat Ayat Ini Wahai Orang Beriman Bila Diseru Azal Jum'ah Pergi Tinggalkan Jual Beli Maknanya Kalau Azal Jum'ah Itu Katalah Waktu Zuhur Pagi Orang Itu Bekerja Dan Memacam Bidang Pekerjaannya Kalaulah Hari Jum'ah Disuruh Cuti Islam Suruh Cuti Ayat Ini Menjadi Tidak Deleven Bila Beriman Bila Dah Lakukan Azal Jum'ah Tinggalkan Jual Beli Lalu Kita Kata Ya Allah Macam Mana Engkau Suruh Kami Tinggalkan Aktiviti Jual Beli Bukan Engkau Suruh Cuti Hari Jum'ah Nampaknya Mas Kalian Bermakna Islam Itu Sebenarnya Tidak Mengenal Cuti Hakikatnya Cuti Dalam Pengertian Melayu Kenapa Ya Kerana Bekerja Itu Termasuk Perintah Agama Bekerja Bukan Dunia Itu Perintah Agama Yang Mesti Dilakukan Oleh Setiap Insan Nanti Saya Jelas Ini Agak Pajang Penjelasannya Yang Tidak Ikut Untuk Satu Siri Saya Yakin Saya Yakin Dari Apa yang Saya Pahami Selama Ini Karena Saya Pernah Menyampaikan Sebenarnya Jaman Sekalian Saya Itu Ya Semacam Motivational Talk Misalnya Saya Di jabatan Karena Jadi Paksa Saya Sangat Sangat Berat Dan Kalau Belimah Mengelak Tak Mau Depan Orang Orang Pandai Orang Pandai Dimajib Yang Dapatnya Resmi Wah Dibangun Nama Macam Kementerian Saya Bisa Untuk Mengelak Tapi Karena Kawan Baik Dah Lama Dan Setengah Memaksa Atau Saya Rasa Dipaksa Ya Okey Tapi Sekalilah Jadi Beri Tajuk Tajuk Ini Ini Tapi Ini Bukan Usul Bukan Pengajian Bukan Salah Urgama Ayah Tak Serahlah Semacam Motivasi Motivasi Tajuk Tajuk Yang Ini Pekerja Itu Ibadah Itu Kurang Begitulah Betul Kejujan Ibadah Satu Di antarnya Saya Uraikan Ayah Ini Dan Apa Ini Mereka Puas Hati Puas Hati Dengan Penjelasan Itu Karena Ramai Ada Melihat Bekerja Itu Dunia Coba Bagaimana Bekerja Dunia Cari Makan Dunia Punya Jawatan Tinggi Dunia Buat Buka Kedai Dunia Pergi Sawah Dunia Tapi Akhirat Itu Apa Akhirat Itu Solat Akhirat Apa Inilah Pemisahan Antara Dunia Dan Akhirat Ini bukan Ajaran Islam Saya ulangi Antara Kedupan Di sini Dengan Kedupan Di Akhirat Itu Memang Dua Benda Yang Boleh Dibezakan Tetapi Tak Boleh Dipisahkan Karena Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Saling Berkaitan Saling Melengkapi Bahkan Kita Berani Menyatakan Untuk Mendapatkan Kehidupan Bahagia Di sana Mencarinya Di sini Ya Mencari Surga Tempat Di Surga Di Akhirat Masjid Bila Mencari Mencarinya Dimana Mencarinya Di Sini Dan Sekarang Kalau Mencarinya Di Sini Dan Sekarang Dan Bagaimana Mencarinya Allah Cipta Kami Tak Ceritakan Jin Dan Mereka Cuali Untuk Beribadah Nah Kalimat Ibadah Ini Pula Akhirnya Disempitkan Maknanya Ada Yang Memahami Lam Itu Bukan Lam Ta'lil Tapi Lam Goyah Coba Kalau Ulamak Tafsir Bahasa Al-Quran Ada Mahami Lam Itu Bukan Lam Ta'lil Kalau Lam Ta'lil Tidaklah Kami Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Kerana Untuk Menyebab Aku Itu Lam Tak'lil Kalau Lam Koyah Tidaklah Kami Ciptakan Jin Dan Manusia Yang Akhirnya Semua Pekerjaannya Mesti Ada Nilai Ibadah Kalau Kita Gunakan Maknanya Kedua Skop Ibadah Sangat Luas Gerak Gerik Kita Ibadah Tidur Ibadah Bekerja Ibadah Maknanya Macam Mana Agar Setiap Aktiviti Kita Di Dunia Diam Gerak Kita Duduk Berdiri Kita Bekerja Kita Melaksanakan Semua Ada Nilai Ibadah Bukan Hanya Solat Dan Puasa Yang Ibadah Itu Yang Allah Mau Itu Ada Penjelasannya Nanti Minta Maaf Mas Jawah Pernah Mendengar Hadis Ini Minta Mas Minta Kami Semua Dewasa Karena Sejumlah Sahabat Yang Minta Maaf Miskin Juba Nabi Dia Mengaku Cemburu Kepada Orang Yang Ahlu Dutur Dutur Orang Yang Banyak Harta Ya Rasul Kami Ceburulah Dengan Orang Sahabat Kita Yang Kaya Kami Solat Mereka Pun Solat Kami Puasa Mereka Pun Puasa Kami Baca Quran Mereka Pun Quran Kami Kiamulain Mereka 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 Orang Kaya Mereka Buat Buat Apa Yang Kamu Boleh Buat Tapi Mereka Bersedekah Karena Hartanya Banyak Masalah Kami Yang Miskin Tak Boleh Jadi Ada Kebaikan Yang Orang Kaya Buat Si Miskin Tak Boleh Buat Tak Mampu Buat Kalau Mereka Solat Kami Boleh Kami Pun Solat Mereka Puasa Kami Puasa Mereka Paca Quran Kami Boleh Masalah Mereka Sedekah Banyak Sedekah Rasul Kami Hanya Tengok Maksud Kami Rugi Apa Jawab Nabi Kamu Tahu Tak Sedekah Itu Bukan Dengan Harta Saja Lalu Nabi Buat Itu Tasbih Sedekah 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 Kamu Tahu 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 Baca Umumnya Kamu Berkumpul Dengan Istri Kamu Itu Pun Sedekah Kalau Sedekah Itu Ibadah Kamu Berkumpul Dengan Istri Kamu Sedekah Terkejut Sahabat Ya Mas Keren Ya Rasul Allah Macam Mana Kita Berkumpul Dengan Istri Sedekah Kita melampiaskan Nafsu seksual kita Dapat pahala ni macam mana harus ibadah Nabi cukup relax Tidakkah kamu tahu Jika kamu lampiaskan Nafsu kamu itu di tempat yang haram Kamu berdosa Ya lah ya rasu betul Kalau kita lampiaskan di tempat yang haram Berdosa Nah begitulah bila kamu lampiaskan di tempat yang halal Kamu dapat pahala Itu ibadah Ui seronoknya luar biasa sahabat ini Jadi jangankan Berpeluh-peluh mencari rezeki yang halal Jangan berpeluh-peluh Menghadapi risiko Melecur kulitnya Karena memadam kebakaran Peribomba Tidak dianggap Tidak dianggap ibadah Berkumpul dengan istri Suami istri Dapat pahala Masya Allah Ibadah Jadi Dahulu masa belajar Masya belajar itu ada kawan itu memang pelawak Sebuah Ya maklum karena sudah dewasa semua jadi pertanyaan pelik-pelik Ustaz kalau begitu saya nak tanya Ustaz ya Jadi kalau ada malam hari ada kawan orang pergi masjid Orang pergi masjid untuk yang mulai Ramadan itu ibadah Ya itu ibadah Jadi kalau kita tak pergi kerana kita nak duduk rumah saja berkampung istri pun Boleh juga lah katanya kerana ibadah juga Yalah kalau dia syukur memanglah ibadah Tapi Kita tak tahu mana pahala yang dibesokan sebab Itu Allah SWT Yang pasti Itu pun Nabi kata itu sodaka Itu ibadah Dan itu adalah Allah kata tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk ibadah Menyebab Allah Bermakna segala aktiviti manusia kita di dunia ini Tidaklah kita pastikan ada nilai ibadah Begitulah maksudnya Sehingga cakupan ibadah Makna ibadah itu sangat luas So itu Allah kata Kamu tadi sudah melakukan ibadah kan Sudah ya Allah Sudah Apa kamu Saya buka kede ya Allah Saya bawa taksi ya Allah Saya Pengantar makanan ya Allah Grape food ya Allah Kami apa ya Allah Kami Apa itu Food panda ya Allah Kami hantar itu Sopi ya Allah Ya silah-silah Itu untuk apa Oh untuk sejarah kehidupan rumah tangga Ya Rasul Kami sudah ada Baru kawin Ada anak seorang Ya Tapi ingat Sekarang berhentilah Tuh masjid sudah panggil kamu Dari satu ibadah Allah suruh tukar pada ibadah yang lain Yang tadi dapat pahala Yang sekarang Allah bagi peluang pahala Karena yang kedua ini Tidak kamu tidak selalu buang 24 jam Hanya beberapa minit saja Ya mungkin setengah jam Mungkin satu jam Pergi Oh ya Allah kami pergi Tinggalkan yang tadi Dan nanti bila sholat sudah selesai Habis Sambung semula Setak semula itu Motor grabmu itu Setak semula itu Taxi grabmu itu Buka semula kedai makanan kamu itu Pergi semua itu Tengok Tapi jangan lupa Tengah cari rezeki itu-itu Ingat aku banyak-banyak Maknanya jangan abaikan peringatan aku Sebab ada yang halal Ada yang haram Berniaga seperti ini Allah kata ini halal Teruskan Yang ini haram Jangan kamu langgar Peraturan Ingat peraturan aku Bukan mana sambil Sambil jualan nasi lemak Subhanallah 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 Beli berapa cik Subhanallah Subhanallah Bukan begitu Maksudnya Nanti kalau orang sambil jualan Jangan Masih lagi Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Ditanya Cik nak beli Bagaimana Jangan Ini wajib Ini wajib Ini haram Ini makruh Ini sunnah Itu dipatuhi Sehingga kerja kita 100% ikut Apa kata syariat Jual beli kita 100% Ikut apa kata syariat Maka itu adalah Ibadah Yang tak kalah Pentingnya Dengan Pergi sholat tadi Bahkan dalam Ayah ini Tengok Mula-mula Sibuk bekerja Langkah pertama Kemudian disuruh Benti sholat Kemudian Disuruh Sambung Bekerjanya Masih Bajib pula Sentiasa Ingat Peraturan Allah Jangan Melanggar syariat Bila hidup Seperti ini Dilakukan Dijalipatuhi Allah Jamin Palah Dunia akhirat Bahkan Kalau kita Patikan Allah Hanya sebut Sekali Sholatnya Cari rezeki Berhenti Sholat Sabung Cari rezeki Sambil Mematuhi Bapak Tengah syariat Berjaya Dan ini Bukan cerita Dunia Situ Bekerja Itu Bukan Dunia Seperti mana Kita Fahami Itu Ibadah Itu Ibadah Dan lagi Sekali Ayat ini Sebetulnya Hanya Sesuai Ditujukan Pada mereka Yang masih Bekerja Sibuk Sibuk Mencari rezeki Allah Orang yang Tak punya Kesibukan Mencari Ayat ini Menjadi Kurang Sesuai Macam Macam mana Kurang Sesuai Sebab Allah Kata Nanti Bila sudah Segur Azan Berhenti Bekerja Kemudian Solat Semula Kemudian Lepas Solat Sambung Semula Cuba Kepada Orang Yang Tidak Bekerja Orang Yang Tidak Punya Aktiviti Melakukan Ibadah Dengan Cara Bekerja Ya Allah Tak payah kau Suruh Berhenti Memang Ayat dah Berhenti Dah Ready Sebab itu Ayat datang Masjid Pukul 10 Orang Lain Jum'ah Datang Masjid Pukul 1 Ayat Pukul 9.30 Allah Kata Aku tak Suruh Kamu Datang Pukul 9 Tapi Orang Berfikir Eh Bagus Ya Orang Itu Sehingga Ada Yang Iri Kadang Jaman Sekalian Alah Kasih Orang Itu Masya Allah Iri Saya Dia boleh Pergi Jum'ah Awas 9.30 Dah Pergi Di Masjid Rumah Allah Boleh Khusus Saya Ya Allah Tak Boleh Saya Mesti Terikat Dengan Pekerjaan Saya Mesti Melaksanakan Amanah Ini Rasanya Irilah Beruntungnya Dia Beruntungnya Karena Dia sudah Boleh Pergi 9.30 Dirinya Boleh pergi Satu Suku Begitu Allah Baru Pergi Tiba Dia Merasa Kurang Beruntung Melihat Kawan Yang Boleh pergi Satu Pulau Sebelas Tengah Merasa Bertuahnya Saya Tak Kata Berfikir Begitu Tak Boleh Tetapi Adakah Itu Yang Dimasukkan Ayat Ini Jangan 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 Orang Yang Baru Pergi Ke Masjid Semayang Jum'ah Ketika Azad Baru Dilaungkan Karena Sebelumnya Sibuk Menjalankan Tugasan Dan Amanah Lalu Mereka Lakukan Sesuai Dengan Sari Allah Tidak Menulai Sari Oleh Allah Dia Pergi Awal Kerana Tidak Punya Apa-apa Aktiviti Sebelumnya Jangan Jangan Orang Yang Lepas Assalamualaikum Assalamualaikum Lalu Berdoa Dikir Apa Saya Cukupnya Kemudian Pergi Sambung Semula Setak Semula Motornya Mantar Makanan Yang Mesti Kena Sampai Tepat Pada Masanya Setak Teksinya Untuk Cepat Cepat Burah Kendainya Karena Orang Sedang Menunggu Sambil Mengingati Peringatan Allah Tidak Melanggar Syariah Allah Dalam Beringat Lebih Dicintai Daripada Yang Masih Duduk Di Masjid Sambil Baring Sambil Jangan Malaupun Mungkin Masyarakat Akan Kata Wali Sungguh Lepas Salat Masih Duduk Di Masjid Sampai Asal Inilah Pemahaman Seperti Saya Fikir Perlu Diluruskan Saya Tak Kata Yang Sabung Tadi Tak Baik Tapi Ada Lebih Baik Yang Lebih Menepati Ayat Yang Terus Pergi Kerja Tadi Yang Menepati Ayat Quran Tadi Sibuk Pekerja Berhenti Salat Sambung Semula Bukan Yang Datang Awal Karena Tidak Ada Kesibukan Bukan Terus Sambung Walaupun Orang Sudah Habis Masih Duduk Situ Hukum Datang Dan Minta Masa Lagi Minta Maaf Sekali Lagi Minta Maaf Sangat Disayangkan Bila Kita Yang Katalah Boleh Pergi Awal Di Majid Karena Tidak Ada Kesibukan Tidak Ada Aktiviti Baik Mencari Seki Karena Mungkin Sudah Merasa Cukup Biasanya Saya ulangi Biasanya Saya tak Kata Semuanya Biasanya Orang Yang Bekerja Mencari Seki Itu Biasanya Karena Faktor Ekonomi Faktor Keperluan Itu Masalahnya Jadi Jika Mereka Merasa Dah Cukup Reski Yang Allah Berikan Padanya Untuk Hidup Esok Lusa Bulan Depan Ya Merasa Tidak Perlu Untuk Menambahkan Lagi Kepemilikannya Itu Karena Faktor Ekonomi Begitu Kurang Baru Ingin Cari Lagi Itu Bekerja Karena Faktor Ekonomi Keperluan Sedangkan Bekerja Menurut Al-Quran Itu Karena Faktor Ibadah Hendaklah Yang Memotivasi Yang Motivate Diri Kita Bekerja Itu Karena Tuntutan Ibadah Tujuannya Seperti Mana Telah kita Pelai dalam Pelajaran Dahulu Namanya Kona'ah Mencari Sebanyak-banyaknya Agar dapat Memiliki Sebanyak-banyaknya Supaya Boleh Memberi Sebanyak-banyaknya Hanya Orang Yang Mampu Memberi Banyak Orang Yang Mampu Memberi Banyak Itu Hanya Orang Yang Memiliki Banyak Dan Orang Yang Memilih Banyak Itu Orang Yang Mau Mencari Banyak-banyak Bagaimana 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 Mungkin Kita Mampu Memberi Banyak Sedekoh Sedekoh Banyak Sana Sini Sana Sini Sebagai Bekal Di Akhirat Jika Kita Hanya Memiliki Cukup Untuk Kita Saja Bagaimana Kita Mau Punya Lebih Jika Kita Tak Punya Lebih Kerana Kita Tak Mau Cari Lebih Jadi Pokok Panggahnya Apakah Motivasi Orang Itu Berkencil Jika Motivasinya Kena faktor Ekonomi Merasa Cukup Takpelah Rumah Dah Ada Ini Dah Ada Walaupun Sebenarnya Dia Masih Ada Peluang Saya Pernah Nyatakan Yang Sama Itu Kalimah Rozak Sekali Nama Allah kan Arrozak Arrozak Itu Makan Yang Maha Memberi Rezeki Dan Sebagai Orang Mumin Yang Ingin Beribadah Pada Allah Caranya Banyak Satu Dia Mencontohi Sifat Sifat Allah Mengamalkan Sifat Allah Ini Arrozak Arrozak Makan Yang Memberi Menjamin Rezeki Hambanya Beri Makan Beri Minum Itu Allah Jadi Saya Ingin Saya Ingin Mencontohi Nama Al-Arrozak Katakanlah Ini Contoh Tahun Ini Saya Hanya Kata Seorang Perniaga Usahawan Tahun Ini Saya Hanya Punya Satu Company Dan Company Yang Saya Ada Ini Hanya Dapat Menampung Ya Tengok Hanya 30 Uang Yang Ada Sebab Kecil Baru 30 30 Maknanya Hanya Memberikan Peluang Pekerjaan Melorongkan Pintu Seki Kepada 20 Orang Dan 30 Serta Orang Nampaknya Sudah Berkeluarga Kalau Kurata Satu Orang Itu Ada Tiga Orang Dua Mana Sudah 90 Dapat Makan Minum Melalui Punya Saya Mesti Usah Lebih Agar Tahun Depan Punya Lagi Satu Company Agar Kami Dapat Memberikan Peluang Pekerjaan Melorongkan Pintu Rizki Bagi 50 Orang Lagi Jika Suatu Hari Nanti Pekerja Saya Ada Seratus Kalau Seratus Orang Setiap Orang Sudah Ada Lima Tahun Sudah Lima Ratus Orang Sudah Banyak Lagi Kita Berusaha Untuk Membuat Lorongan Reski Allah Kepada Orang Itu Mencontohi Sifat Razak Allah Nampaknya Dua Baru Seratus Orang Kalau Saya Kena Buat Lagi Satu Karena Orang Ini Punya Bakat Untuk Berniaga Lalu Buat Lagi Satu Company Wah Ini Lebih Besor Boleh Menyerap Lagi Dua Ratus Orang Makin Besor Tapi Tengok Apa Niatnya Dalam Hati Orang Tadi Niat Saya Jadi Saya Ingin Melorongkan Membuat Jalan Pintu Reski Yang Allah Akan Bikan Pada Orang Itu Melalui Saya Bukan Untuk Memperkaya Diri Sendiri Tapi Niatnya Untuk Memberikan Laluan Reski Allah Kepada Orang Itu Tau Kita Jangan Sekarang Kalau Itu Niatnya Setiap Usaha Keluar Pagi Balik Petang Meeting Sana Meeting Sini Dan Tidak Melengkap Itu Ibadah Ibadah Yang Sangat Mulia Di Sisi Allah Pahal Sangat Besar Dan Patutkah Kalau Kita Punya Kemampuan Kemudian Kita Berhenti Dengan Alasan Itu Bekerja Itu Dunia Saya Ingin Tumpukan Untuk Baca Quran Tidak Perlulah Kalau Saya Ingin Baca Quran Tidak Perlulah Berhenti Oh Saya Ingin Sholat Lima Waktu Apa Namanya Jamah Untuk Pastikan Boleh Jamah Lima Waktu Tidak Perlu Menghentikan Kalau Perlu Tambahkan Lagi Dua Tapi Ingat Niatnya Bukan Untuk Memperkaya Dirinya Karena Dia Sudah Merasa Cukup Niatnya Cari Sebanyak Banyak Supaya Boleh Menolong Orang Sebanyak Banyak Dan Itu Mencoti Sifat Ar-Rozab Yang Allah Miliki Galajar Luar Biasa Luar Biasa Ingat Dalam Hadis Nabi Yang Sederhana Semua Sudah Tahu Sesiapa Sahaja Yang Dapat Menghilangkan Satu Kesusahan Sudara Muslimnya Di Dunia Orang Muminin Susah Jenis Kesuanya Hanya Satu Saja Ia Berusaha Untuk Menolongnya Satu Apa Balas Allah Nanti Akan Hilangkan Kesusahan Orang Ini Kesuahan Akhirat Itu Baru Satu Yang Ditolong Hanya Seorang Itu Pun Hanya Satu Kesusahan Daripada Tak Makan Boleh Makan Adalah Daripada Tak Punya Rumah Akhirnya Kedihar Rumah Walaupun Kecil Sekarang Bagaimana Kalau Kita Mampu Menghilangkan Kesusahan Banyak Orang Dan Banyak Kesusahan Apa Kita Kira Itu Ibadah Kecil Itu Ibadah Yang Sangat Besar Di Mana Dunia Yang Dikutuk Tidak Yang Dikutuk Lainlah Kalau Orang Niatnya Tadi Saya Punya Satu Syarikat Saya Ingin Supaya Orang Tahu Siapa Gua Kalau Nanti Saya Sudah Punya Empat Syarikat Pekerja Sekian Ratus Orang Dengan Ofis Yang Hebat Baru Tahu Siapa Gua Kalau Niatnya Baru Tahu Biar Orang Tahu Siapa Gua Itu Namanya Takah Itulah Al-Hayat Dunia Yang Benci Yang Untuk Sebab Itu Selalu Saya Kata Dahulu Al-Hayat Dunia Itu Letaknya Dalam Diri Kita Bukan Ada Di Luar Bukan Ada Di Luar Letaknya Dalam Diri Kita Yang Di Luar Tumpul Ya Belakar Tengok Indah Tak Indah Sehingga Kalau Pada Hari Jumah Puan Sebenarnya Bukan Hari Cuti Tengok Ayah Ini Ini Bukan Hari Cuti Ya Allah Hanya Suruh Berhenti Berhenti Itu Semuanya Bukan Cuti Rehat Rehat Berpindah Dari Satu Pekerjaan Asalnya Kamu Berniaga Asalnya Kamu Sibuk Antar Makanan Tolong Berhentilah Masjid Sudah Panggil Sekarang Kamu Sudah Teruskan Setak Balik Antah Makanan Yang Berhenti Lagi Masya Allah Indah Dunia Dan Semua Bernilai Hatta Seorang Hadis Nabi Tadi Hatta Kamu Berkumpul Dengan Istri Kamu Pasangan Kamu Untuk Melapiaskan Nafsu Libido Kamu Itu Pun Sodak Oh Kata Nabi Coba Dimana Dunianya Mana Yang Tekutuk Ya Kalau Al-Hayat Sudah Memang Dikutuk Tapi Ini Bukan Al-Hayat Dudunya Justru Itulah Ibadah Karena Kita Dicetak Oleh Allah Hanya Untuk Beribadah Kalau Ibadah Kita Sempitkan Maknanya Hanya Ibadah Ritual Lalu Apa Namanya Ini Yang Silap Aku Diajar Manusia Untuk Ibadah Lalu Difahmi Ibadah Hanya Ritual Solat Puasa Dan Haji Baca Quran Berapa jam Satu hari Kita Perlu masa Berapa jam Perlu masa Lima jam Untuk Solat Untuk Solat Imah Waktu Untuk Lima jam Satu hari Satu malam 24 jam Yang 19 jam Untuk Dunia Salah Besau Salah Besau Lebih Lebih Lagi Ada Mungkin Ingat Dunia Akhirat Kita Mesti Pentingkan Akhirat Betul Mempentingkan Hari Dunia Itu Sesat Jaman Sekalian Sebab Itu Untuk Memudahkan Pemahaman Pastikan Antara Dunia Akhirat 50 50 Seakan-akan Nasihat Itu Betul 50 50 Dunia 50 Akhirat Pun 50 Percent Seakan-akan Betul Karena Bagus Ibang Bekerja 50 Jangan Satu Peratus Untuk Ritual Dikir Wirit Pun Juga 50 Yang Sekalian Mencari Bekalan Hanya Untuk 50 Percent Itu Tak Cukup Tak Cukup Ada Lebih 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 Baik Oh Tak 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 Akhirat Itu 75 Persen Dunia 25 Persen Cukuplah Jadi Lebihkan Akhirat Lebihkan Lebihkan Duduk Di Majl Lebihkan 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 Banyak Kedemakan Jualan Ini Siang Kamu Jualan Malam Jualan Bila Kamu Nak Jikir Pada Allah Ingat Zikir Pada Allah Itu Hanya Masa Sholat Itulah Masalahnya Wah Ayah Ini Tengok Cari Rezki Carilah Rezki Oleh Kamu Kata Allah Cari Akun Aku Dan Zikir Kepada Aku So Semasa Jadi Ingat Zikir Malangnya Berniaga Lain Dunia Zikir Lainya Mesti Di Majid Dan Wirit Pemahaman Seperti Inilah Yang Salah Faham Salah Faham Cuma Jemaah Baca Hayat Sohabah Jemaah Baca Hayat Sohabah Bahkan Hayat Rasidah Adakah hidup Mereka Ini Sebagai Besar Digunakan Untuk Istikah Di Masjid Saja Tak Tak Ada Ramadhan Mungkin Lebih Malamnya Ramai Tapi Tengok Pasar Mereka Sibuk Kebun Kebun Mereka Ramai Ramai Macam Macam Bila Allah Oh Semua Larian Pergi Masjid Kan Kita Tahu Semua Itu Adalah Ibadah Hanya Saja Bentuknya Bermacam Macam Jadi Yang disebut Ibadah Yang disebut Kedua Akhir Itu Bukan Hanya Dengan Aktiviti Ritual Semata Mata Sebaliknya Ibadah Yang Allah Suruh Kita Lakukan Sebenarnya Besarnya Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Memuni Keperluan Kehidupan Kita Di sini Bekerja Mencukupi Kedua Sendiri Keluarga Rumah Tangga Berjiran Bernegara Berber Segala Memakmurkan Bumi Bahkan Nantilah Bila Tiba Masanya Saya akan Jelaskan Perkara Pertama Yang Diingatkan Oleh Allah Pertama Sekali Termasuk Pertama Sekali Yang Allah Ingatkan Kepada Adam Ketika Adam Di Surga Ketika Adam Di Surga Setelah Allah Ingatkan Jangan Sekali Iblis Yang Terang Mengistiharkan Dirinya Menjadi Musuhmu Hayat Adam Jangan Sekali Kali Dia Berjaya Memperdayakan Kamu Kalau Dia Berjaya Mengeluarkan Kamu Asbab Kamu Dari Surga Kamu Tak Lagi Tinggal Di Surga Kamu Celaka Adam Kamu Susah Kenapa Allah Kata Kamu Susah Bila Sudah Di Surga Iya Karena Bila Kamu Tidak Di Surga Nanti Kamu Akan Berusaha Keras Berpeluh Istilahnya Bagi Memenuhi Kepeluhan Hidup Dalam Bahasa Yang Mudah Adam Dah Ingatkan Salah Satu Tugas Kamu Nanti Bila Kamu Sudah Tidak Ada Di Surga Kamu Mesti Bekerja Jadi Pekerja Itu Adalah Peringatan Allah Pertama Sekalunya Allah Beringat Pada Adam Bila Adam Sudah Tidak Di Surga Dan Itu Peringat Disampaikan Ketika Adam Di Surga Ini Sesuatu Yang Tidak Boleh Ditinggalkan Salah Satu Tugas Memang Itu Bekerja Bagi Memenuhi Segala Kepeluhan Sebab Masih Di Surga Segala Kepeluhan Telah Tersedia Makan Minum Pakan Semua Dah Ada Tak Perlu Cari Bila Tak Lagi Surga Apa Yang Mesti Diperlukan Kena Mencari Dan Itu Penat Saya Tufat Tashkoh Allah Kata Dalam Surah Tuhan Ini Bermakna Dalam Bahasa Mudahnya Allah Ciptakan Manusia Ini Yang Allah Dizain Sedemikian Rupa Untuk Bekerja Satu Diantaranya Satu Diantaranya Tugas Satu Diantaranya Bukan Satu Satunya Bekerja Memakmurkan Bumi Dalam Pasal Tugas Tugas Untuk Memakmurkan Bumi Kalau Malaikat Ditukas Malaikat Tak Mampu Malaikat Jadi Kholifah Di Bumi Hutan Tetap Hutan Jangan Harap Ada Jalan Raya Jangan Harap Ada Bangunan Pencakar Langit Rubah Pohdok Tanda Kalau Malaikat Jadi Kholifah Tapi Dengan Berkat Adam Wah Dan Itu Ibadah Syaratnya Jika Tugasan Itu Berdasarkan Vikrullah Sepertinya Kita Memandang Dunia Seperti Itu Jadi Quran Menkeji Dunia Dunia Itu Bukan Itu Yang Dikeji Hayat Dunia Yang Lalazi Tata Itu Yang Dikeji Jangan Diperluas Dunia Kepada Makna Yang Tak Termasuk Dunia Nanti Nanti Salah Walau Alam Itu Yang saya Campaikan Masih Banyak Berkaitan Hari ini Mungkin Kita Akan Jelaskan Lebih Jelas Lagi Nanti Dan Diberkati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anak Allahumma Bi Hamdika Sada Allah Ila Hanta Assal Hurka Wati Bilaik Awam Sayyidina Raji Wal As Inla Insana Fikhus Inla Ladina Aman Wal Salihat Tawas Sobil Hak Wat Tawas Sobil Salam Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh